Pemirsa dua remaja putri asal desa Cibanteng, Kecamatan Ciampe, Bogor ditemukan oleh warga sudah tidak sadarkan diri. Diduga keduanya dicekoki miras. Dua remaja putri berbaju hitam tetap tidak sadar meskipun sudah dibangunkan oleh warga Cibanteng, Bogor, Jawa Barat. Saat dimintai keterangan, keduanya tidak bisa menjawab pertanyaan warga dengan jelas. Dari mulut kedua remaja putri yang diperkirakan usia belasan tahun ini tercium aroma minuman keras. Menurut warga, mereka ditemukan warga sudah tidak sadarkan diri di Jalan Abdul Fatah, Kecamatan Ciampe, Bogor. Tidak ada satupun warga yang mengetahui identitas dua remaja putri ini, karena bukan warga sekitar. Wanita yang tergeletak di samping, ternyata itu wanita yang nyekok minuman keras. Setelah menunggu beberapa jam, dua remaja sempat mengatakan alamat asalnya. Warga akhirnya mengantarkan ke lokasi alamat yang dimaksud. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, Anyus melaporkan.